KMS KDNZ umumkan cedera hamstring Marcelino Ferdinand memburuk. Tentunya, kondisi ini mengancam peluang Marcelino Ferdinand bela timnas Indonesia untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada November tahun 2023. Klub Marcelino di Belgia, yakni KMS KDNZ, memastikan kondisi cedera Marcelino makin memburuk. Dia pun harus menepi selama beberapa bulan lagi. Update cedera kami dimulai dengan berita tentang Marcelino Ferdinand. Ia mengalami cedera hamstring beberapa pekan lalu. Meski kesembuhannya pada awalnya tampak penuh harapan, tulis KMS KDNZ, dilansir laman resmi mereka, Jumat 27 Oktober 2023. Namun, kembalinya ia dari seleksi timnas bersama Indonesia membawa kabar yang kurang positif. Cederanya semakin parah, membuatnya harus absen beberapa minggu lagi. Lanjut keterangan itu. Tentu saja, hal ini menjadi pukulan yang cukup telak bagi skuad timnas Indonesia. Sebab terdapat kemungkinan Marcelino tetap berada di Belgia dan tidak ikut rombongan timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Padahal, timnas Indonesia berada di grup F yang notabene cukup berat pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan skuad Garuda di ajang itu pun akan dimulai dengan menghadapi wakil timur tengah, timnas Irak. Duel timnas Indonesia vs Irak dijadwalkan tersaji di Basra International Stadium, Basra, Irak, pada tanggal 16 November tahun 2023. Kemudian, skuad Garuda akan menghadapi timnas Filipina di Rizal Memorial Stadium, Manila, pada tanggal 21 November tahun 2023. Sementara itu, tim pelatih timnas Indonesia terus memantau kondisi para pemain yang membela klub masing-masing. Kini, Sin Taeyong dan kolega harus memutar otak mencari pengganti Marcelino. Ya, semua pemain punya peluang dipanggil, Kami akan lihat kondisi semua pemain apakah baik untuk lawan Irak dan Filipina, kata asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand diketahui ikut rombongan timnas Indonesia menghadapi timnas Brunei Darussalam dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ada pun skuad Garuda Pesta gol dengan agregat 12-0 dalam menghadapi tim asuhan Mario Rivera tersebut, namun pada laga itu, Marcelino absen dari skuad. Dia bahkan tak ikut dibawa Sin Taeyong ke Brunei Darussalam kalah melakoni laga leg 2.